Proses Administrasi Terus Dikebut Tiga pemain naturalisasi segera merapat. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung, bolehlah kalian menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Proses naturalisasi tiga orang pemain terus dikebut PSSI. Saat ini mereka sedang menyiapkan dokumen tambahan untuk memenuhi syarat administrasi perpindahan ke warga negaraan. Tiga calon pemain timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Sandi Wals, dan Sain Patin Amat. Anggota Komite Eksekutif Ex-GO PSSI, Hasani Abdul Ghani menyatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen tambahan. Sehingga dalam waktu dekat, tiga calon pemain timnas Indonesia tersebut akan segera merapat. Saat ini syarat administrasi perpindahan ke warga negaraan ketiganya masih terus diproses, katanya di Jakarta, kemarin. Menurutnya saat ini, tim legal PSSI sedang bekerja sama dengan tim Bukum Kemenpora dan tim Direktur Ahu Kemenkumham. Hal itu untuk merampungkan administrasi perpindahan ke warga negaraan ketiganya. Tim legal sedang dipersiapkan dokumen tambahan untuk memenuhi syarat administrasi pasal 20 dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarga negaraan di Kemenhungkam, ucapnya. Sementara kami fokus kepada Sandi Wals, Jordi Amat, dan Sain Patin Amat. Sedangkan Emil Audero dan Jordi Wehman masih dalam tahap negosiasi, tambahnya. Dengan tambahan tiga pemain itu, pastinya timnas Indonesia berpotensi tambah kuat dengan adanya pemain keturunan yang kini sedang berkiprah di Eropa. Hal itu sudah mulai terlihat pada pelaksanaan piala AFF kemarin di mana pemain timnas Indonesia bermain sangat bagus dan diperhitungkan negara lain. Dikutip dari Warta Ekonomi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!